Salah satu kegiatan non-fisik kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro dengan menggelar pasar murah oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yang ditujukan emak-emak di desa sasaran. Dan untuk menunjang program TMMD ke-110 Bojonegoro, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro gandeng pihak ketiga untuk mendukung kegiatan tersebut. Wisnu, staf Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, mengatakan dengan menjual gas dan sembago yang harga relatif cukup murah, diharapkan dapat meringankan masyarakat menengah ke bawah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi tujuan dari pasar murah ini adalah menunjang kegiatan TMMD ke-110 yang ada di Kecamatan Tambarjo, terutamanya di Desa Ngerancang dan Jatimulio. Jadi persiapan kita adalah dengan berkoordinasi dengan PT Pertamanya dengan menjual LPG bersubsidi dengan harga Rp15.000 per tabung, dan menjual bahan-bahan pokok dengan paket harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp25.000. Kesan saya untuk kegiatan ini utamanya bisa diadakan setiap tahun dan bisa membantu untuk masyarakat menengah ke bawah dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kiprah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dapat berpartisipasi dalam program TMMD ke-110 Kodim Bojonegoro patut diapresiasi. Pihaknya berharap program ini akan berkelanjutan. Dari Bojonegoro, Tim Liputan TVKU melaporkan.